Selamat datang di video untuk kelas Intermediate Indonesia 1. Di video ini saya akan membacakan kata kunci versi saya dari artikel yang berjudul Mengapa Islam membolehkan poligami dan melarang poliandri? Ini hikmahnya. Artikel ini, nanti saya akan pasang tautannya Artikel ini diambil dari web muslimah Sudah siap? Are you ready? Ini adalah list of my version of keywords from one of the article which we're going to use in our class at Monash University Kata kunci yang pertama Islam Membolehkan poligami Melarang Poliandri Poligini Seorang Laki-laki Muslim Beristri Dua Empat Melarang Seorang Seorang Muslimah Memiliki Memiliki Suami Ini Lebih Lebih Dari Satu Poliandri Syair 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 Dr. Yusuf Cardavi So it's a name of a person Islam 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 Agama Terakhir Memperhatikan 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 Keinginan Keinginan Memiliki Keturunan Keturunan Besar Istrinya Tidak Dapat Hamil Mandul Sakit Sakit Laki-laki Hasratnya Besar Istri Tidak Mampu Memenuhinya Sakit Faktor Perbawaan Manipaus Jumlah Wanita Lebih Banyak Daripada Laki-laki Peperangan Laki-laki Terbunuh Solusi Regenerasi Menjauhkan Zina Masalah Poligami Dieksploitasi Orang Barat Menjelek Jelekan Memperbolehkan Memperbolehkan Bermain Wanita Nakal Simpanan Tanpa Ikatan Dilarangnya Poliandri Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Universitas Al-Azhar So this person Is the director Of this particular Section At the university Syaih Ali Ahmad Al-Jurjawi So it's clearly A name Wanita Menikah Dua Pria Keturunannya Kacau Balau Tidak Jelas Hak Warisnya Kecemburuan Laki-laki Besar Okay So that's a list of keywords My version of keywords From the article about poligami and polyangga Andri Taken from this particular website I'll give you the detail of the URL In YouTube as well And selamat belajar Happy learning And we'll see you at the next video